Gereja Blessing in the Spirit Gereja Blessing in the Spirit yang memiliki arti berkat rohani Berdiri sejak tahun 2006 di Singapur Dan dipimpin oleh gembala senior yaitu Bapak Fengki Maokar Update jumlah gereja dan jemaat BES Hingga saat ini Gereja BES sudah memiliki 59 cabang Yang tersebar di beberapa daerah yaitu Indonesia, Singapur, China, Australia, Ghana, dan juga Amerika Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada gembala senior yaitu Banyak umat Tuhan yang membangun gereja yang tampak luarnya megah dan mewah Tetapi ternyata dalamnya kelopos Yang artinya umat Tuhan membangun bangunan fisik gerejanya saja Tetapi mental dan karakternya tidak sesuai dengan karakter Kristus Terlebih lagi ketika hatinya dilingkupi dengan kekhawatiran, dendam, benci, keserakaan Maupun ketidakmampuan untuk mengampuni kesalahan orang lain Sedangkan misi dari Gereja BES adalah sebagai gereja percontohan di akhir jaman melalui kebaktian Membawa jiwa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran Kristus Lima pilar Gereja BES yaitu Back to Jesus Teaching Mega Project Karakter Kristus Misi, Pemuritan, dan Diakonia Apa itu Mega Project Karakter Kristus? Mega Project Karakter Kristus adalah program Gereja BES Dimana dalam program ini gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika dari jemaat agar sesuai dengan ajaran Kristus Program Gereja BES diantaranya yang pertama misi yaitu mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau di Indonesia Dengan memberikan motivasi, merubah cara pandang hidup, menemukan keberanian, mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan Yang kedua adalah Ladies Devotion Dimana Ladies berasal dari kata Lady yang artinya wanita dengan budi lupur Dan Devotion berasal dari kata Devoti yang artinya setia sampai mati Sehingga Ladies Devotion adalah suatu program Gereja BES yang ditunjukkan untuk para ladies atau para wanita Yang ketiga adalah Yesus yaitu Young People Evangelism Special Service Yang merupakan bagian dari regenerasi Gereja BES Yang mengikuti visi bahwa akan ada ratusan anak muda yang akan menjadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan Yang keempat STT Adiwacana Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi yang dinamakan dengan STT Adiwacana Dalam STT ini terdapat dua program study yaitu S1 Teologi dan S1 Pendidikan Agama Kristen Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website STT Adiwacana Sekarang saatnya kita memulai kebaktian hari ini Selamat berbakti kepada Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!